Pemirsa berjumpa lagi di MLE Investigasi bersama dengan E-Bob Revolusi. Banyak sekali kasus belakangan ini terjadi di mana orang meneriaki maling kepada mobil yang lain dan mereka memukul-mukulinya. Kenapa ini terjadi? Apa yang terjadi dengan orang-orang di jalanan ini? Bagaimana emosional mereka? Apa yang ada di dalam pikiran mereka? Itu yang ingin kita ketahui pada saat ini. Ski psikologis mereka yang berada di jalanan, itu yang berisaha kita tes pada saat ini. Kita lihat investigasinya sekarang. Kita sudah berada di lapangan TKP, tempat seorang psikolog yang benar-benar ingin sekali mengetahui keadaan pemikiran orang-orang di jalanan. Nah, kita... Halo, Pak. Iya. Halo, Pak. Bapak adalah psikolog? Betul, saya peranakan saya Oza Mindfulness Rangkuti. Oke. Saya memang spesialis untuk meneliti mental health orang-orang di dalam perjalanan. Karena orang banyak yang belum aware nih, bahwa di jalanan tuh mental health kita sensitif sekali, Pak. Sebetulnya gitu. Banyak hal yang bisa men-trigger ya kecederaan mental health kita. Sebetulnya gitu. Misalnya ketika kita ditikung oleh motor lain gitu. Tanpa sadar kita relate ketika kita muda dulu ditikung oleh sahabat kita ngambil GBTN kita yang Gemini gitu. Ketika kita di lampu merah, kita merilet menunggu hal-hal yang tidak pasti di kantor, menunggu gaji, menunggu naik pangkat, begitu-begitu memang. Makanya saya spesifik meneliti jalanan untuk mental health pengendaranya. Oke. Biasanya yang kayak gitu yang suka mengambil jalur tikungan orang itu biasanya gitarius ya? Nah, iya. Sebenarnya penelitian kita 85% fokus terhadap Gemini, Pak, kalau boleh jujur. Oh, gitu ya? Iya, kita fokus di situ dulu untuk tahap pertama ini. Oke. Apa yang dilakukan, Pak, ketika tes psikologis ini? Sebenarnya tujuannya adalah untuk menguji sensitivitas mereka, potensi psikopatnya setinggi apa. Psikopat? Psikopat, Pak. Karena kadang dulu kita pernah ada study case orang normal, bener-bener mindful banget, damai banget, ngekos dua bulan di Jakarta Selatan langsung psikopat. Oh, gitu? Langsung psikopat. Karena dia nggak sanggup menerima kultur perjalanan yang macet-macet di tendean, hujan-hujan di bawah pasar Cipulir, situ itu bisa men-trigger orang yang normal, senormal-normal ya untuk menjadi psikopat. Oh, gitu. Makanya saya bersama tim saya juga fokus di sini untuk memperbaiki mental healthness kalau orang di jalanan, Pak. Oke. Kalau jalanan dari pancoran menuju ke perempatan Kalibata, menurut Bapak gimana? Nah, itu kita hanya mengirim psikolog-psikolog yang sudah pangkatnya tinggi untuk di situ. Bahaya ya? Di situ rawan mental healthnya udah bener-bener bahaya sekali gitu. Terutama hari Senin malam itu biasanya suka ada rame-rame orang di situ. Betul, betul. Sama seperti perempatan turunan merujuk Kemang di Sabtu malam, itu juga banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya psikopat, Pak, di situ. Betul. Biasanya kalau di Kemang itu kalau turun, biasanya lagunya lagi bagus biasanya kalau turun di Kemang. Betul, betul, betul. Lagu-lagu yang sedang hype. Makanya saya hari ini membuat tes psikologi gratis supaya ya perlahan-lahan lah kita satu persatu kita perbaiki mental health orang dan kita harus bisa menyeleksi mana yang psikopat, mana yang masih tahap calon psikopat, mana yang bersih dari psikopat. Berarti kita coba cari orang untuk bisa dikasih formnya dulu ya? Iya, dia harus isi dulu formnya baru kita bisa tahu apakah dia normal atau dia psikopat. Oke, oke. Nah, ini Pak, 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 Pak. Sini, Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Sebentar, Pak. Tangan dulu, Pak. Nah, ini, Pak. Kenapa ya? Ada tes psikologi gratis? Kita harus memantau apakah Bapak di jalanan ini mental health Bapak stabil atau enggak? Gitu. Saya enggak perlu lah. Saya ini sehat-sehat aja. Orangnya sabar saya. Enggak ada emosi-emosian. Awareness-nya kan? Enggak butuh lah. Di tes-tes buat apa? Gini, Bapak, sehari-hari di jalanan pernah jengkel enggak? Sama angkot yang ngetem atau mobil yang lampu dimnya tuh terang banget. Masa enggak pernah jengkel, Pak? Ya, wajar kalau saya namanya jengkel begitu, ya tapi yaudah jengkel ya mau gimana ya? Memang kehidupan harus begini, sabar aja. Enggak masalah, saya. Ah, enggak apa-apa. Pak, harus isi form-nya dulu supaya kita bisa tahu Bapak ini psikopat atau tidak. Iya, isi tes psikologis form-nya dulu, Pak. Di sini rawan, Pak. Psikopat? Iya. Udah, saya boleh diisi deh. Nah, coba. Bapak, di jalanan sehari-hari pernah jengkel sama yang seperti apa aja? Misalkan motor nikung jalan, atau muteran balik yang ditutup masa enggak pernah jengkel sehari-hari? Iya, jengkel, tapi ini ada pertanyaan, apakah Anda ingin berantem? Tidak. Apakah Anda ingin menghancurkan? Ah, enggak. Enggak, enggak, enggak. Oh, siap. Loh, Bapak bawa motornya enggak selip-selip gitu. Lurus aja gitu, Pak? Enggak ada, biasa aja sabar. Kalau ada yang motong, biasa aja sabar. Mobil tiba-tiba belok ke kiri, enggak apa-apa, enggak tahu gitu. Iya, marah. Tapi ya biasa, udah ikhlas aja. Ya, memang kehidupan itu gitu. Oke, lagi nyeri, Pak. Ini, saya punya video. Iya. Ini ada orang lagi menghancurkan mobil. Mobil mahal, nih. Lagi main hakim sendiri. Iya. Dia lagi main hakim sendiri. Coba Bapak lihat, dan menurut Bapak reaksinya seperti apa. Coba Bapak tonton dulu. Gimana menurut Bapak itu? Iya. Itu sih salah sih menurut saya sih. Itu salah menurut Bapak? Enggak boleh lah kita main-main hakim sendiri kayak gitu. Tapi Bapak memang enggak terpancing untuk ikut campur, untuk ikut bergabung di situ? Enggak ada, udahlah. Wah, luar biasa sekali, Bapak. Sedikit pun udah. Saya berbakat dulu. Ini, ini sangat sabar sekali ya, Bapak. Iya, udah. Pengundara tonton yang sangat sabar ya. Maling, 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 maling. 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 Mana maling? Maling. Istri saya enggak bisa diatur. Mertua saya galak. Bantuan tunai pemerintah kurang. Anak saya. Anak saya melawan saya semua. Apos lo. Itu tadi ternyata apa yang terjadi dengan Bapak itu? Memang ternyata penelitian kita masih harus direvisi, karena barusan berarti ternyata membuktikan bahwa kebencian orang di jalanan ternyata terhadap dirinya sendiri yang paling dalam. Terhadap masalah-masalah pribadinya, bukan terhadap orang lain ternyata. Nah, inilah yang di penelitian kami itu disebut dengan Street Emotional Syndrome. Ternyata sudah sampai di Indonesia sekarang. Tadinya di mana? Terakhir kita pantau tuh, masih baru sampai India terakhir kali. Di situ sudah cukup parah tuh. Nah, sekarang kita bisa lihat dari mas-mas tadi, ternyata yang dikeluhkan itu adalah kebejian terhadap pencapaian dan dirinya sendiri. Itu yang harus kita perdalam lagi ternyata. Salah semua nih buat ini. Oke, kembali ke studio. Terima kasih mas. Terima kasih. Sorry, mas, mas. Jangan emosi juga mas. Jangan emosi mas. Mas. Ternyata memang banyak sekali pemirsa orang-orang yang di jalanan ini mereka memiliki Street Emotional Syndrome atau SES. Ini merupakan penyakit terhadap orang-orang yang memiliki melampiaskan emosionalnya kepada orang-orang lain. Terutama pengendara mobil kepada pengendara motor. dan pengendara motor terhadap pengendara mobil. Hati-hati, jangan sampai personal anxiety kalian dikeluarkan di jalanan. Hanya karena masalah di rumah, akhirnya pengendara yang lain mendapatkan celaka. Waspada dengan apapun yang terjadi. Terima kasih telah menonton!